Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi kalau misalnya disini teman-teman pengen sharing Silahkan ada yang mau ditanyakan Tentang materi yang sebelumnya Silahkan Karena seolah hari ini gak ada materi khusus Jadi sharing-sharing aja Silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan Sebelum itu saya baru belajar aplikasi kembarannya Lightroom Yang namanya Faktor One Pro Faktor One Pro Tahos bisa dikampilin Layarnya Terima kasih Terima kasih Sebentar ya Karena screennya belum ditampilin Silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan Mengenai topi joga roti Tidak bisa Ya bisa saya jawab Saya jawab Nah disini Barusan banget nih Tadi sore banget Itu Aku belajar Saya belajar Tentang Captor One Pro Ternyata disini Oh iya Jadi Captor One Pro Ini Captor One Ini aplikasi yang Sifat istilahnya sih Kembarannya Lightroom ya Kembarannya Lightroom Jadi gunanya juga untuk Ngejit foto Dalam hal grading Daging warna Daging warna dan Color Correction Sebelumnya Color Correction Color Correction Sama Color Grading Itu beda Kalau Color Correction Itu hanya Bermain di Seperti Exposure Terus Shadow One Balance Seperti itu Itu Color Correction Kalau Color Grading Itu beda Color Grading Itu berarti kita Apa ya Setelahnya Menggrade Atau meningkatkan Meningkatkan kualitas Warnanya Gitu Nah Untuk di aplikasi Captor One Pro Sendiri Yang harusnya Belajari Belajari lebih lanjut Tapi saya Tentang Captor One Sendiri Nah disini Captor One Yang pertama Disini ada Panel Untuk Editingnya Disebelah Sebelah Kiri Ini Kiri saya Disini Ada juga Untuk Import Export Terus ada Untuk Reset Redoor Undoor Redoor Nah Terus juga Di panel Yang atas Sini Ini ada Untuk Controlling Disini Untuk Select Disini Untuk Acro Bisa Terus Ini Case 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 Kita Bisa Milih Untuk Melurus Setelah Yang Gak Gampang Terus Disini Ada Berapa Yang Belum Setel Masking Juga Ada Terus Yang Disini Ini Ini Bagus 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 Yang Sudah Kita Inform Sendiri Dari Sini Dari Panel Yang Kiri Atas Mikrofonnya Mikrofonnya Bisa Dideketin Di Atas Suara 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 saya Jelas Ya Oke Sudah Jelas Ya Ada yang Tanya Apakah Jadi Kalau Kemarin Pertemuan Sebelumnya Ini Sebelumnya Suara saya Sudah Jelas Ya Sekarang Sudah Jelas Oke Jadi Disini Ada Aplikasi Capture One Pro Yang Barusan Banget Saya Pelajari Sekitar Beberapa Jam Yang Lalu Disini Jadi Capture One Pro Ini Sendiri Kembarannya Lightroom Jadi Fungsinya Sama Untuk Mem Berwarna Color Grading Dan Color Correction Color Grading Dan Color Correction Jadi Bedanya Color Correction Itu Cuma Sekedar Bermain Di Seperti Exposure Black Shadow White White Balance Brightness Contrast Color Correction Dan Color Grading Itu Kita Bermain Di Warnanya Jadi Warnanya Kita Bermain Ada Beberapa Panel Jadi Saya Belangi Lagi Ada Beberapa Panel Untuk Faktur One Pro Yang Pertama Yang Kiri Yang Kiri Ini Untuk Apa Untuk Ngedit Bahasa Untuk Ngedit Gambarnya Disini Juga Ada Library Katalog Ini Nanti Kalau Kita Import Masuknya Disini Nah Ini Yang Sebelah Kanan Kanan Dari Saya Ini Kumpulan Gambar Gambarnya Yang Kita Import Untuk Importnya Sendiri Ada Di Sebelah Kiri Atas Info Score Terus Kalau Untuk Yang Panel Yang Atas Ini Ada Beberapa Fungsi Seperti Cropping Terus Masking Saya Belum Mengesplor Jauh Lagi Saya Belajar Juga Untuk Faktur One Ini Tapi Secara Prinsip Sih Sama Di Lightroom Jadi Kalau Teman Teman Kita Coba Lightroom Insyaallah Mudah Untuk Melajari Disini Juga Di Kanan Atas Ini Membantu Bangan Ini Tools Ini Tools Pembantu Nah Ini Ada Grid Yang Memudahkan Kita Untuk Misalnya Untuk Editing Terus Ada Exposure Warning Exposure Warning Ini Kalau Misalnya Over Exposure Misalnya Disini Ada Beberapa Highlight Yang Terlalu Terang Jadi Akan Ditandai Merah Merah Oh Iya Capture One Sendiri Dikhususkan Untuk Mengelola Raw File Jadi File Raw Disini Khusus Banget Beda Sama Alikum Yang Bisa Maka Ngedit Semuanya Ya Mungkin Di Saya Belum Coba Kalau Disini Ngedit JPEG Tapi Beberapa Pendapat Beberapa Pendapat Di Komunitas Capture One Sendiri Ini Untuk Dikhususkan Untuk Mengelola Final Raw Nah Kita Masuk Misalnya Kita Coba Editing Kita Coba Editing Di Faktor One Nah Di Panel Untuk Editing Lagi Ini Ada Lens Lens ini Untuk Matur Apa ya Misalnya Seperti Croping Terus Untuk Matur Matur Kalau Misalnya Dia Kurang Miring Misalnya Itu Bisa Kita Kita Hidup Dengan Warna Yang Cukup Yang Lumayan Humit Yang Rada Humit Hidup 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 Kita coba Yang ini Pertama, biasanya saya mencoba nge-croft Jadi hasilnya harus ditentukan dulu biar tidak ribet di belakangnya nanti Saya coba ke 4-5, saya crop Jadi kalau 4-5 ini ukuran diagram Terima kasih Nah, disini kalau misalnya teman-teman merasa mengering Di sini atau tidak mengering Jadi Ini saya merasa mengering orang-orang Kita sudah memfixkan posisinya Kita bisa langsung ke color correction dulu Di mana color correction tadi sudah sudah saya bilang Nah, dia cuma bermain di exposure, level, curve, clarity, dan lain sebagainya Kemudian juga Nah, disini exposure saya coba tinggikan Oh iya Di capture one sendiri Jadi kalau misalnya teman-teman panggung Photoshop Di situ juga ada layer Nah, disini layer ini membantu banget ya Jadi kita reset dulu Jadi disini ada layer Kita tambah aja layernya Di layer 1 Kita tambah Kita namain misalnya Untuk layer ini khusus untuk Apa ya Untuk sky Jadi kalau misalnya dilihat dari Gambar foto ini sendiri Ini terbaru jadi dua Yang pertama yang Untuk Bagian bawah Di bagian bawah ini Tempat Orang-orang Terus yang Di atas itu Dominan Bukit Computer Saya coba Terus Saya tambah lagi Ini Ini saya namain Suka-suka saya aja dulu Artus ini Apa ya Terus Ini untuk Makilan Semuanya Saya Mainkan di Buat saya dulu Oh iya Disini juga Ada fungsi Opacity ya Jadi Opacity ini Membantu banget Kalau misalnya Jadi ini kan layer-layer gitu Jadi kalau misalnya Mau dikurangin Efeknya gitu Bisa langsung ke Opacity-nya Ini Ini untuk Saya Kayaknya saya Biarkan aja Di sini Di sini bisa di Faktifkan Dua 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 Tengah Dua 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 terlalu mengganggu tapi kalau teman-teman suka dengan elek yang tinggi kalau disini berkenan kutiknya ya tidak masalah black di sini biasanya saya mainkan untuk dapat detailnya ini juga ada level nah ini fungsi ini di Photoshop ini sudah ada sebetulnya jadi fungsi level yang ini untuk hitam jadi kalau semakin ke kanan hitamnya maka semakin semakin luas semakin pekat dengan menu kutik maka kutiknya juga semakin luas nah disini ada kurung disini seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya ya yang dipakai lalu kalau kutiknya yang paling kiri ini mewakili hitam terus kita masuk ke ke kanan sedikit ini kan ada garis-garis ke kanan sedikit ini sedo terus yang ini ini itu yang paling 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 yang paling 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 yang paling kanan kedua ini highlight terus yang paling kanan ini white eh white kalau putihnya kita turunkan maka dia akan semakin pudar gitu semakin gila terus yang hitamnya sendiri kalau yang namanya hitam kalau misalnya kita tambah berarti semakin semakin hitam ya tapi hitamnya malah justru semakin jauh ya untuk untuk klariti sendiri untuk membiarkan permainan kita lihat kalau misalnya kita turunkan kanan dia akan semakin period tapi semakin kelihatan editannya tuh nggak natural begitu juga untuk desainnya semakin kita kurangi dia seperti mengblur dan lagi-lagi dia nggak natural misalnya kalau saya turunkan atau lirikan tambah saya kurangi atau tambah itu nggak terlalu banyak kalau misalnya kita kurangi itu bakal ada hitamnya disini saya kayaknya nggak usah dipasang hati karena kita bakal nombak untuk 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 masking nah klik ini layar ini nantinya mortal di masking nah disini ada beberapa jenis masking ada draw jadi kalau draw ini kita bisa select misalnya kita mau oke oke bagian jadi misalnya kita mau edit yang atasnya ada nih kan ini jadi kita atasnya ada di area merah ini di area merah ini di area merah itu adalah area yang kita edit nah bisa di lihat ini tadi settingan eh background settingan background nah yang top ini kalau misalnya kita klik dia bakal eh settingannya belum ada nih jadi masih rata semua setelah kita tingkatkan exposurenya maka yang berubah bagian apapun aja yang kita select nah disini link saya ramai kan di tempat teras terus kita ingat sendiri untuk contoh saja terus kita setelah 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 sehingga int ini ini sudah cukup terus untuk yang bottom kita eh eh ke pasting lagi ini kita selanjut di bagian bawah atau bagian bawah Karena point of interest kita adalah orang yang memakai Maksudnya orang ini yang berdua kita memilih Itu point of interest kita Nanti kita bakal select dia lagi Oh iya, yang saya bilang tadi, opacity-opacity itu bisa kita Jadi kalau misalnya kita kurangi, efeknya akan selalu kita kurang Kita masuk ke look Kita pakai yang radial Jadi kita selectingnya bisa langsung ke orangnya Jadi yang tadi kan gradient, garis gitu kan Jadi dua visi yang satu di edit, yang satu berang gitu Nah kalau yang ini kita bisa langsung selecting ke area Area radial Nah disini kan yang area merahnya itu yang berdua Kalau misalnya kita mau edit yang ada di dalam Ini ada titik tiga Titik tiga itu langsung di Import Nah kita lihat sekarang masknya ada di Jadi saya mau diambil luar aja Karena mau saya gelapin Buangnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi di luar area Saya coba untuk memakinkan Warnanya biar Terkesan monokromatik Jadi monokromatik itu bukan hutan putih Berarti lebih ke satu warna dan burungannya Jadi misalnya biru Turun lagi biru-biru agak muda Agak muda agak muda Agak muda agak muda Saturasinya Saya turunkan sedikit Jadi ini color correction Jadi ini color correction Ini cukup Ini cukup Terus kita masuk ke Color Green Jadi untuk color grading Ini Di 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 ruang Itu tidak Beda jauh Yang sama Di Lightroom Nah ini kamera saya Terdeteksi saya pakai Kamera Ini Nah di color grading Di sini ada Oh balance Jadi di sini Ini Kita menyesuaikan warna Ini ada Kelvin Jadi warganya Mau Disetting Dingin Atau disetting Agak Ini Jadi dengan melihat warna itu Oh Terkesan dingin Nah ini tidak cukup Nah Terus untuk Warna tertentu Ini Warna Warna merah Merah Orang Ijau Hidu 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 apa sih Nah Seperti itu Atau Kalau misalnya mau select langsung Ke warna apa yang mau kita edit Misalnya Warna disini Ini warna Ini warna hijau ya Atau Di Birunya Di Krune Ini Kita edit Nah dia langsung select tuh Birunya Atau Kita Hidu aja lah Ijau disini Kita edit Ya Kita Kita Langsung Edit Si Dianya gitu Jadi misalnya kita Saturasinya kita ubah Kita turunkan Rustic Kita lihat tentu Dia gak kalah jadi abu-abu banget Nah Beda lagi kalau misalnya kita tambah Dia bakal jadi video banget Nah disini saya mau coba matikan lagi Lebih mati daripada yang tadi Tapi jangan terlalu belakang Kita cukup Ini udah cukup kayaknya Jadi seperti itu Jadi ini yang hasil editan kita tadi Akan yang ini 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 yang belum nih Ini yang sebelumnya Saya select dua-duanya Kelihatan banget Oh yang ini udah di edit Ini yang sudah Ini sebelum Ini kelihatan Jadi seperti itu Itu kalau ngedip di Part 1 Jadi tidak beda jauh sama Lightroom Nah sedangkan untuk Export sendiri Untuk ngexport gambarnya Kita bisa ke menu ini Yang Gambar Gear 1 doang Gear 1 Nah Itu kita Nanti akan disubuhi Formatnya Mau apa aja nih Ada DPEG M2048 Bisa Untuk Penggunaan Web Atau Yang lainnya Disini bisa kita pilih Atau Untuk Instagram Dua Disa Nah Terus nanti di Prosesnya Masih Nah Untuk Dibu 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 presa Dibu Dibu See Today Di Kyle See In nanti kita kasih nama nanti ini untuk jadi kalau misalnya ke depannya kita mau export kita gak perlu edit-edit lagi gitu formatnya seperti apa ini ada format apa resepnya gitu kan kita bisa pilih basicnya dia mau formal jpeg misalnya terus update-nya apakah update-nya terus ini dng dng ini untuk lightroom jadi untuk preset terus jpeg tng, psd, gif terus mau kualitas berapa terus untuk ini warna ini warna resolusi juga jadi kedepannya gak perlu edit lagi sedangkan itu sudah menyediakan beberapa yang sekarang kita pake atau edit sadram setiap hari kita pake teman-teman ada yang mau ditandakan ini kawan-teman ada yang mau ditandakan seperti yang dikaukan Oke saya jawab pertanyaannya ya Jadi kalau teman-teman ada yang butuh ditanyakan Langsung ditanyakan aja Dan mohon maaf kalau bergemar Ruangannya kayak gini Ruangannya terkutup Bukan di studio Mohon maaf Tips fotogratif buat pemulang Jadi Ini cerita aja Saya dulu untuk belajar fotogratif Memang awalnya pakai HP Tapi saya kurang puas Jadi saya membeli Satu kamera yang Dianggap belum mahal sih Belum mahal-mahal Kamera-kamera digital juga gak salah Yang penting adalah Yang perlu dipelajari itu Komposisi Nah itu penting banget Kalau dalam fotografi Istilahnya yaitu nyawanya Karena yang membedakan foto-foto biasa dengan fotografi Atau ilmu fotografi yang lebih mendalam Itu ya komposisinya Nah kalau misalnya editing Itu bisa sambil jalan Jadi aplikasinya aplikasi Satu ronco Untuk link download Coba nanti saya Bukan akan ke Tapi ada Oke jadi suaranya bergemar Kalau teman-teman ada yang perlu dijawab Kalau ada pertanyaan Saya tunggu Terima kasih Silahkan teman-teman Kalau misalnya ada pertanyaan Langsung aja Langsung di Like comment Nanti akan saya jawab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tips Fotografi dengan Hempong gimana Kak Ya Cek Tips fotografi dengan Oke ya Kalau Misalnya sih Jadi teman-teman Kalau disini Misalnya ada Apa ya Pengen Fotografi Tapi menggunakan Apa yang namanya Hempong gimana Itu kan Itu bisa Menggunakan Apa Pertama Pastikan dulu Kalau di Hempong gimana Itu ada Model Pro nya Model Pro nya Jadi Model Pro itu Ini ada Kita bisa ngatur Lebih 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 Dinamis Misalnya Ada ISO Terus ada 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 Apa namanya Fokus manual Kalau misalnya Tidak ada Mungkin teman-teman Bisa Men-download Praktikasi tambahan Biasanya ada Nah Lalu untuk aplikasi Editing sendiri Teman-teman bisa Pakai Pixelab Pixelab itu Untuk kayak Corel itu Cuma Lebih sederhana Jadi untuk Nampak text Terus Ya udah cukup lah Kalau untuk Di Instagram itu Cukup banget Atau pakai Fisco Fisco itu kan Untuk filter-filter Di sana Banyak banget Kumpulan filter Banyak banget Terus bisa Diatur juga Ini Adjustment-nya Jadi Exposure-nya Itu bisa kita Atur Terus Kita lihat dulu Jadi Exposure Contrast Terus Tajaman Saturasi Itu udah cukup banget Untuk Yang namanya Ya Kalau Dede Gitu Jadi Menggunakan Filter-filter Kalau mau Pakai Lightroom Tidak Bisa Terus Kalau Di Telepon 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 Namanya Mauder Chrome Kalau Kalau Di Telepon Terus Teman Bisa Juga Download Snapseed Snapseed Itu Enak Dipakai Gampang Jadi Kalau Photoshop Kalau Yang Di Hp Kalau Di Hp Saya Beran Oke Snapseed Terus Juga 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 Game Changing Itu Saya Pakai Yang Namanya Lens Distortion Lens Distortion Jadi Kalau Lens Terus Itu Untuk Nambah Cahaya Efek Cahaya Tapi Memang Sudah Setiap Foto Bisa Kita Pakai Untuk Tambah Tama Cahaya Efek Efek Tentu Saja Misalnya Untuk Fotografi Landscape Fotografi Itu Cukup Bagus Pakai Lens Distortion Ada Lagi Tahan Mungkin Waktu Saya Berjawab Karena Kalau Tidak 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 Itu Beritakan Ini Ngasih Tugas Dimana Teman-teman Misalnya Nanti Yang terkiling 10 10 10 10 10 Itu Nanti Bakal Ada Kelas Private Yang Yang Menisi Waktu Untuk Masa Pandemi Ini Jadi Ada Kelas Private 10 10 10 10 Tidak 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 Gratis Tapi Bayarnya Bukan Juga Pake Materi Bukan Pake Uang Tapi Bayarnya Pake Pake Dawa Jadi Nanti Bakal Dikasih Tema Tentang 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 Apa Itu Nanti Dibuatkan Konten Tentang Tentang Ya Kita Bikin Challenge Kita Bikin Challenge Jadi Kita Kasih Ini Memang Setelah Pada Kumpulin Tugas Kita Tawarkan Untuk Masuk kelas challenge di kelas challenge itu nanti kita seleksi seleksinya ini sih kak kita kasih satu tugas gitu ya misalkan dia tertarik di fotografi yaudah selama tujuh hari kita kasih challenge terus apa yang dia bisa buat dalam tujuh hari itu di, apa namanya ya di konsistenkan gitu sih kita minta untuk konsisten setelah tujuh hari nanti baru dinyatakan lulus seleksi gitu soalnya kemarin di instagram banyak sih yang telat daftar kelas habis gitu mereka pengen gimana caranya supaya bisa masuk kelas gitu kan, kemudian ditawarkan lah, kita tawarin kelas challenge ini, tapi 90% fail gitu kan jadi masih ada peluang masih ada peluang nih buat teman-teman disini untuk gabung di kelas challenge nanti mohon gak silahkan dijelasin tugasnya apa kalau dari fotografi sendiri gitu kan saya gak tau ya kalau dari yang lainnya yang gimana kayak misalnya video editing terus script form saya gak tau point of art musik juga saya gak tau juga saya bagaimana tapi kalau sudah dipotografi gitu kan teman-teman disini silahkan menggunakan device apapun device apapun nah nanti silahkan foto membuat karya fotografi terus di upload di google drive-nya yang sudah dikasih sudah ada kan ya nah itu nanti di upload aja sudah sudah di upload disana terus dicantumin di rename aja jadi nama filenya itu namanya teman-teman gitu kan namanya teman-teman terus strip strip nama digitnya device-nya apa pakai diambil pakai device apa apakah sampai tapi hp-nya apa nanti disana dilihat yang yang lulus nanti bakal diumumin jadi bisa ikut kelas private tentu saja kelas private ini lebih lebih detail penjelasannya ya gak sih iya betul betul jadi nanti kursusnya pakai zoom karena kita gak terlalu banyak orang jadi kita kursusnya pakai zoom kemudian juga setelah itu apa ya setiap kali kursus ya memang ada tugas-tugas juga karena kita juga kan ada projek-projek yang harus di butuh support lah setelahnya butuh support dari rekan-rekan untuk kontennya nah itu nah itu nah itu nanti kita ambil dari apa itu namanya dari kelas challenge itu kalau di voiceover ada juga yang udah ngumpulin tugas tapi masih satu gitu nanti kita kasih pengumuman resmi artinya setelah hari selasa besok setelah kelasnya semua berakhir kita kasih challenge selama tujuh hari yang konsisten ngumpulin selama tujuh hari nanti akan kita masukkan kelas challenge gitu sih Kak dan ingat ini terbatas terbatas banget jadi kalau untuk dari fotografi itu saya gak suka terlalu banyak-banyak ya jadi apa ya 10 orang 10 orang gitu 10 10 jadi 20 orang itu gak cukup banget dan saya yakin itu pun pasti bakal banyak yang mundur nanti ya gitu iya iya gak apa-apa memang sunatullah sih nanti jadi memang kita sediakan semacam itu supaya nanti rekan-rekan juga apa ya rekan-rekan juga ini juga bisa dapat hasil dari yang sudah kita ajarkan selama ini jadi ada ada apa ya kita jadi tahu feedbacknya teman-teman itu apa gitu hasil yang bisa yang sudah didapat sama teman-teman apa nah itu nanti bisa kita cek dari tugas-tugas yang dikumpulin teman-teman tadi tugasnya apa kan jadi kalau dari fotografi silahkan membuat karya menggunakan apa namanya menggunakan gadget device apapun gitu kan cuma nanti di karyanya ditulisi nama sama device apa yang dipakai iya iya enteng temanya apa tuh temanya gimana temanya tentang apa temanya tentang benes karena setelah orang itu masing-masing gak bisa kita apa ya gak bisa kita gak bisa ditentuin mungkin gitu ya oke oke iya oke jadi itu tugasnya gak gak susah-susah amat sih sebenarnya ya cuman foto jepret-jepret jepret-jepret gitu kan gampang kok oh iya oh iya nanti di file-nya itu jadi nama nomor kontaknya sama nomor kontak perlu gak sih iya di drive iya sih dimasukin aja nanti jadi nama nomor kontak sama di file yang dipakai ini pun teman gak ada yang pengen nanya nih yang lain sedikit banget biasanya biasanya teman-teman itu biasanya teman-teman itu ntar nontonnya setelah acaranya selesai ntar ntar malam gitu kan nah itu biasanya baru nonton tuh teman-teman karena apa sih ya ini kan kita sekarang ini sekarang kan kita lagi banyak-banyaknya ini ya lagi banyak-banyaknya kajian gitu kan dimanapun jam berapapun gitu jadi ya bagi-bagi bagi-bagi waktu sih sebenarnya tapi memang tapi memang ini sih tapi memang skill ini juga diperlukan sih jadi teman-teman teman-teman kayaknya apa ya setelah setelah nonton kajian-kajian konten-konten dakwah gitu terus habis itu belajar dari kelas multimedia ini kayaknya saatnya mereka untuk mengapresiasikan diri ya oh ya jelas mumpung di rumah aja di rumah aja ya ya mau ngapain ya kemarin buat krompong di UFK apa tuh namanya kemarin dia akhirnya nah kan kita sekarang rebahan nih kerjaan di rumah rebahan gitu apa sih yang bisa dilakukan sambil rebahan wah saya jawab banyak tuh banyak yang bisa dilakukan pada saat pada saat rebahan ya ngerjain kain master aja ngerjain kain master tuh bisa jadi konten sambil rebahan jangan kayak Patrick gitu kan sibuknya tidur makan makan tidur gitu ini udah enggak ada materi yang live sedikit enggak di oke ini apa ya iya deh nanti teman-teman kan bisa lihat replay-nya baik yang part 1 maupun yang part 2 oke deh kalau enggak ada pertanyaan dan lain-lain ini kayaknya cuma 1 jam biasanya sampai 2 jam over-over gitu ini 1 jam kurang kurang 2 jam udah 2 jam iya enggak apa-apa enggak apa-apa yang penting prakteknya ya kan oh iya fotografi itu enggak sesulit fotografi itu iya betul sekali pakai apa bisa bisa banget apanya kalau untuk tugasnya untuk challenge-nya ya bisa jadi nanti jadi tadi di karyanya nanti tinggal ditambah nama terus nomor kotak sama defense-nya apa misalnya HP HP-nya dapat oke HP-nya jadi generasi oke iPhone-nya berapa ya sudah cukup-cukup oke 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 Oke, terima kasih Waktunya Kak Tatak udah diluangkan Kurang lebih satu jam Ini Mulai dari jam 8.15 Sampai jam 9.15 Untuk rekan-rekan bisa Mengikuti siaran ulangnya Di Youtube Di channel yang sama Di link yang sama Jadi bisa ditonton ulang nanti Terima kasih Kak Tatak Atas waktunya Kita akan ketemu di grup private Di kelas private nanti Untuk bisa menjadi Kreator beneran Baik, kami Yang bertugas Di kesempatan malam hari ini Pamit undur diri, selamat beribadah Di malam ke-25 Aduh udah mau habis aja nih Ramadhan Selamat beribadah Hidupkan malam-malam Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Baik Dengan suratul masakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh